Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang melihat video ini, ini adalah sesi pertama dari kegiatan Trended Trainer Program. Jadi materi kita namanya Hypnotic Wedding Technique. Asal-muasal namanya dari foto baca. Di Indonesia ada teknik baca kilat, ada foto baca. Sama-sama belajar dari tempat yang sama. Minimal tekniknya dari tempat yang sama. Belajarnya mungkin bisa beda-beda. Hanya awal kami kembangkan lebih untuk kegiatan sosial. Jadi rumbes, bahkan sebelum rumbes berdiri, ini banyak digunakan di kegiatan sosial, ke sekolah-sekolah, ke berbagai macam lembaga, organisasi, organisasi masa. Karena kami ingin agar mereka yang tidak punya dana, karena pelatihannya dikual mahal. Dan memang di luar juga mahal sebenarnya. Di Indonesia itu antara 4,5 sampai 5,5 juta. Teknik sejenis gitu. Dan kami hanya ingin menyeimbangkan agar mereka yang tidak punya dana bisa mendapatkan skill yang sama. Nah, tantangannya justru ketika orang belajar foto baca maupun tempat yang lain yang mahal gitu, banyak yang belum bisa. Dan seperti itu selesai, belum bisa gitu. Dan kami menelusuri ada apa? Ternyata setelah kami selusuri, ternyata memang harus belajar sedikit memahami apa itu hipnosis. Karena asal-muasal ilmu ini basisnya adalah hipnosis. Jadi dengan memahami ini, orang menjadi lebih aware tentang bagaimana melakukannya secara efektif. Dan itulah kami, ekologi setelah kami adain socialization sejak tahun 2015. Kami review, 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 dan kami mulai bangun dengan hipnotic reading teknik. Habis Ramadan, kemungkinan kegiatan ini akan komersil. Akan ada lembaga komersil yang akan mensosialisasikan, menjual secara bisnis komersil. Karena menurut kami selama lima tahun setelah cukup kami mensosialisasikan secara sosial pada masyarakat. Ada yang responsif, ada yang melatih, ada yang menganggap ilmunya mengetahui saja, tidak memplaktikan, tidak mengestafitkan, dan sebagainya. Dan itu pilihan-pilihan. Yang jelas setelah lima tahun, kami telah memberikan sosialisasi, tujuh tahun bahkan, sosialisasi teknik ini pada masyarakat. Jadi berikutnya kami akan masuk ke komersial, pasar komersial yang harusnya kita, yang sebelumnya didahulukan oleh teman-teman yang lulusan memahami teknik foto reading. Awalnya namanya foto reading. Di Amerika namanya foto reading. Cuma karena dihak cipta, maka kita masuk dengan berbagai macam nama. Ada flash reading, ada baca kilat, ada kita foto baca. Yang kemudian kita ubah sekarang menjadi hypnotic reading teknik. Baik, sebelum kita nanti belajar, karena kita agak sedikit berbeda untuk trainer-trainer. Karena misi kami adalah mencetak trainer, trainer di bidang ini. Sekarang kita mengeksplore, karena sebenarnya kita itu levelnya masih level di luar, udah sampai ke level ketiga. Sudah luar biasa canggih tekniknya dan itu tidak diajarkan. Jadi kami ingin agar para tim trainer nanti yang bersama kami itu memahami dalam, maka kami berikan secara bertahap. Memahami lebih dalam dan mau bermitra dengan kami, mengeksplore. Dan syukur-syukur kita bisa menemukan teknik yang mudah dan bersama-sama kita menjadi mitra untuk bisa dikembangkan di inisiatur, terhormat dalam menghapal Quran ya. Karena kami akan kejar ke sana gitu. Kalau semangat kita sama ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Oke, ini nama saya. Saya banyak di perusahaan. Kita banyak ngisi ke training di perusahaan. Dan ini adalah pengembangan dari namanya materi leader is reader. Jadi pemimpin itu pembaca. Dan memang seharusnya pemimpin itu membaca. Tapi tantangan mereka kan karena waktu, jadi mereka tidak bisa membaca banyak buku. Maka saya mulai sosialisasikan ini ke berbagai macam perusahaan. Walaupun baru satu-dua kita ngadain. Karena kita penyempunan, penyempunan, penyempunan. Dan insya Allah habis Ramadan 2023 ini kita akan mulai masuk ke perusahaan. Dan bila teman-teman nanti alumni sudah menguasai, bisa bersama kami masuk ke perusahaan-perusahaan sekolah dan sebagainya. Dan tentunya kita masuk dengan nilai komersial. Nilai komersial tidak sosial karena kami berharap ini menjadi profesi bagi Bapak Ibu semua yang ikut di dalam Trainer Trainer. Karena sehabis Ramadan untuk masuk komunitas ini tidak lagi sosial tapi sudah masuk ke harga komersial dan kita akan mendirikan Profesional Community Hipnotic Building Trainer. Oke, sebelum saya masuk saya ingin jelaskan dulu sejarahnya. Sejarahnya ada Paul Shield paling kiri. Paul Shield dia adalah seorang praktisi Neuro Linguistic Programming. Jadi dia belajar itu dulu. Namun dia ini seorang HRD. Jadi dia menelusir berbagai macam teknik membaca. membaca dari tahun 58, 60, dan semuanya. Pokoknya dia baca karena dia ingin agar para leader di perusahaannya membaca. Tapi mereka paham mereka tidak bisa membaca begitu banyak buku sedangkan mereka ada kerjaan yang cukup kesibukannya. Dan dia menelusuri teknik-teknik membaca termasuk ikut pelatihan NLP. Dan ketika Rogers Perry menemukan hemisphere kanan, hemisphere kiri, tak kiri atau tak kanan. ini merubah cara belajar dia. Dia juga belajar teknik mnemonik, teknik hapalan. Dan kemudian melakukan berbagai macam eksperimen setelah dia lulus dari NLP. Dia memandukan semua teknik membaca, teknik NLP, dan semuanya. Dan kemudian di tahun 85 Paul Shield memperkenalkan teknik yang disebut dengan foto reading. Foto reading ini tidak luar biasa booming-nya teknik ini sampai menjadi ikon di Amerika. sampai kalau di kalau di kampus-kampus itu kalau ospek mereka belajar ini. Jadi bukan ospek kayak kita gitu. Mereka belajar ini agar nanti saat kuliah mereka tentu kayak semua kampus ya. Agar nanti saat kuliah mereka bisa mengakses buku dengan cepat. Pelatihannya jelas mahal di sana. Cukup mahal gitu. Dan kurang lebih hitungan kita itu sekitar 6,5 atau 7,5 juta dolar sana ya. Di Indonesia makanya sekitar harganya gitu juga ya. Apalagi kalau menjadi sertifat internetnya mahal sekali. Nah, di tahun 95 kalau nggak salah mendekati 2000 itu ada Darren Brown. Dia seorang hipnoterapis yang demonstri seperti Romer Rafael di Indonesia. Dia tertarik teknik ini cuma dia ngembangkan lebih dalam. dia bahkan menjadi legenda karena pernah masuk ke bisa lihat di YouTube ya nanti Darren Brown di library. Jadi Darren Brown memperkenalkan teknik ini buku 500 halaman dia selesaikan dalam 15 menit dan dia bisa hitungi dia bisa apal halaman demi halaman. Bayangin teknik itu belum diajarkan secara umum jadi belum tahu dan konon saya dapat informasi untuk kalau pun ikut pelatihannya mahal sekali. karena di sana pengetahuan itu luar biasa penemuan itu dihargai. Maka sebenarnya menurut info tekniknya sama dengan yang kita pelajari hanya dia lebih dalam. Jadi kasarnya Darren Brown itu melakukan proses-proses pemasukan data dengan cepat karena dia bidang hipnosis dan akhirnya dia ketemu dan kita pun bisa nemukan bila kita intens mempelajari itu terus intens melatih melatih-melatih insya Allah ketemu dan kita akan bermitra bersama menemukan teknik itu. Ini misi kita jadi misi kita kesana dan kalian lihat di bawah ada read sebenarnya kita tidak reading kita mengakses data itu ada sel ada gambar mata di bawah mata itu ada cornsel cornsel itu sel project kemudian ada root cell itu sel batang kita akan banyak menggunakan sel batang apa itu sel batang kita akan diskusi sebentar lagi sebelum kita masuk karena kita bicara hipnosis maka kita perkenalkan dua pikiran kita pikiran sadar pikiran bawah sadar pikiran bawah sadar itu memori jangka panjang nah tadi saya cerita sel batang sel batang itu terhubung dengan bawah sadar kita dimana memori jangka panjang berada jadi kita akan menggunakan sel batang untuk mengakses informasi memasukkan data ke bawah sadar kita agar berinteraksi dengan memori jangka panjang baru kemudian diperkenalkan ke pikiran sadar kenapa karena data pikiran sadar begitu banyak kadang-kadang pikiran sadar tidak sadar bahwa kita punya data itu contoh misalnya kita kendaraan baik motor maupun mobil yang manual kita tidak sadar berapa kali kita mau pergi tapi data itu ada di bawah sadar jadi kita tidak sadar berapa kali dan kadang-kadang manusia juga tidak sadar bahwa dia sudah skillful jadi kita misalnya latihan sebuah skill kali dua kita gak tahu kita udah ngerti apa belum sampai kita latihan dan ini pun yang terjadi oleh pikiran kita jadi pikiran bahwa sadar tidak selalu bisa berkoordinasi dengan pikiran sadar pikiran sadar tidak selalu tahu data apa yang dia miliki di bawah sadar maka kita perlu perkenalkan data kita di hari kedua mengenalkan data di bawah sadar yang sudah kita akses jadi kita akan bicara dulu sebentar ini pikiran kita ada empat gelombang kalau diukur palaelektro ensofalografia beta itu sekarang kita lagi mendengarkan lagi bisa mengakses data menganalisa menginformasi itu beta ketika kita duduk tenang fokus pada kondisi sekarang masih dengar kiri kanan tapi kondisi otak sudah mulai turun itu di alfa kalau anak kecil dipanggil misalnya adi-adi makan dia lagi main game ya mah itu masih sadar masih mendengarkan dan sebagainya tapi ketika dia sudah masuk ke dalam permainan dimakan dia masih kedenger sih ya mah matanya ke sana semua fokus ke sana itu beta sudah gak dengar suara ibunya kalau di alta sudah hanya terlalu dalam sampai tidak sadar kehadirannya sudah di ruangan ini atau dalam bahasa kita orang itu tidur jadi kalau kita nonton film pertama kita santai makan kacang dan sebagainya tapi ketika filmnya seru kita mulai fokus kacang mungkin dipegang tapi gak dimakan begitu sangat fokus kadang-kadang kita masuk ke tetang kita ikut tegang ikut kaget bahkan ikut nangis kadang-kadang saking dalamnya kadang-kadang kita tertidur terbawa ngimpi nah orang hipnosis secara klasik tarik nafas turun tarik nafas turun dia menurutkan gelombang otak agar masuk ke level alpha karena kalau di level beta bagian kritis kita jalan jadi dia mengkritisi apa yang masuk gitu nah ketika disuruh istirahat tarik nafas masuk ke alpha bagian beta tidak kerja namanya beristirahat kadang-kadang sudah sampai ke data kita barulah diberi sugesti apapun itu kita akan menggunakan hal yang sama saat nanti kita baca kita turunkan gelombang ke level alpha mengakses informasi masukin data supaya tidak dikritisi oleh bagian beta dan kemudian setelah selesai setelah masuk datanya baru kita perkenalkan nanti ke pikiran sadar kita nah ini beda teknik foto baca atau hypnotic leading dengan baca biasa dulu kita nyebutnya print jadi sebenarnya foto baca itu sudah generasi kedua ketiga itu hypnotic leading namanya dulu print dan ini sudah diajarkan dari beberapa perusahaan foto reading foto reading internal teknik foto reading installing teknik maksudnya jadi memperkenalkan memasukkan data ke dalam pikiran bahwasana kita nah bedanya adalah teknik biasa baca biasa anak suruh belajar gitu masuk pakai sel kerucut sel kerucut itu sel yang bisa melihat secara lurus gitu sel batang kita ngeliat kesini sini kelihatin kiri kanan gitu kiri kanan kita kelihatan tapi tidak jelas blur namanya nah itu sel batang ini masuk ke bawah sel kita nah data yang masuk ke sel kerucut retina kita itu butuh waktu 48 jam untuk masuk ke dalam memori jangka panjang tapi terserapnya kadang-kadang 10-15% maka untuk bisa masuk lebih dalam kita lakukan pengulangan pengulangan maka anak kecil itu sudah anak-anak sekolah itu belajar pengulangan pengulangan bedanya dengan print foto reading ataupun foto baca ataupun hipnotic reading kita gunakan pikiran bahwa fada dan memori jangka panjang kita gunakan sel batang memori masuk 100% ke dalam bawah sadar kita nah cuma kemudian kita buat strategi berikutnya menginteraksi memberitahukan data ini ke sadar itu yang membedakannya jadi baca biasa masuk dari sadar menuju bawah sadar kalau hypnotic reading dari bawah sadar menuju sadar kita mulai sejarah dulu hipnosis dari pantun esmer dan frontal antrim esmer sampai jim itu mereka dokter semua dan untuk bisa menghipnosis orang orang butuh tidur masuk ke gelombang alpha atau theta tadi kita sudah bicara sementara di tahun 1900 ada Milton Erikson yang memperbarui teknik hipnosis jadi orang itu tidak harus masuk selalu dalam ini yang menjadi dasar ilmu neurolinguistic programming yang menjadi dasar ditemukannya teknik photoridic jadi jasa Milton Erikson sebenarnya merubah cara kerja hipnosis dan itulah makanya kita bisa pakai sekarang hari ini nah Bapak Ibu nanti akan lihat video-video yang sudah dilaksanakan pelatihannya jadi di dalam pelatihan kita kita akan banyak lihat video yang sudah ada kemudian review mana yang tidak ngerti kemudian bertanya di WA Group begitu selesai ngerti semua nanti kita akan bertemu di live zoom untuk mereview semua pemahaman yang sudah didapatkan dan kita punya punya komitmen selaku trainer selesaikan 10 buku untuk bisa mendapatkan pembiasaan terhadap yang akan kita kembangkan oke ini adalah sejarah hipnosis jadi jasa Milton Erickson kita akan gunakan untuk mengakses data menggunakan hypnotic wedding sekarang sebelum kita masuk ke materi saya mau kita bereksperimen dulu nah pertama eksperimennya adalah melakukan koordinasi mind and body pikiran dan tubuh seperti hal jadi hipnosis Bapak Ibu nanti lakukan tangan kedua tangan maaf saya nantikan dulu ini oke lakukan kedua tangan Bapak Ibu kedepan oke kedepan ya gitu kemudian bayangkan di dalam di dalam benak Bapak Ibu di dalam benak Bapak Ibu saya datang ke Bapak Ibu mengikat tangan kiri Bapak Ibu tangan kiri Bapak Ibu dengan balon gas yang sangat besar sehingga balon gas bisa mengangkat ke atas di tangan kanan Bapak Ibu gunakan imajinasi bahwa saya datang akan mengikat dengan batu-bata yang sangat berat kemudian penjamkan mata silahkan penjamkan mata kemudian bayangkan di dalam bayangan Bapak Ibu saya datang saya mengikat balon gas dan membuat tangan Bapak Ibu ke atas tarik nafas keluarin sekali lagi tarik nafas keluarin tarik nafas keluarin bagus rasakan balon gas saya tambah kekuatan balon gas jauh lebih atas saya tambah lagi tangan satunya saya ikat dengan batu-bata yang berat saya tambah 10 kilo balon gas saya tambah lagi saya lakukan itu secara imajinatif bayangkan saja dan rasakan apa yang terjadi biarkan tangannya mengangkat sendiri dan itu sebenarnya terjadi karena ada koordinasi antara pikiran dan tubuh imajinasi kita bekerja oke sekarang saya lanjut lagi sharing lagi ya oke tadi sampai sini kita sekarang saya perhatikan kedua tangan perhatikan kedua tangan samakan ujung dengan ujung perhatikan oke sama ya oke sekarang tangan kanannya perhatikan kemudian bayangkan di dalam imajinasi bapak ibu tangan kanan bapak ibu jari-jarinya memanjang katakan panjang 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 makin panjang sangat panjang sangat panjang panjang dan panjang oke kalau ada rasa semutan biarkan saja karena tangan jari-jarinya memanjang oke kemudian kita ukur lagi dan kita ukur lihat tangannya memanjang oke mengapa itu terjadi karena ketika kita katakan panjang-panjang pembeluh darah kita naik ke sini dan memberikan jari kita lebih panjang itu hubungan pikiran dan tubuh dari sini kita ingin cerita bahwa imajinasi pikiran kita luar biasa pikiran bahwa saudara kita luar biasa bisa memerintahkan tubuh dan ini hari ini kita lakukan itu dan nanti kita akan memerintahkan bahwa saudara kita menyimpan data yang baru kita masukkan sehingga nanti agar mudah diperintahkan untuk beriterasi ke pikiran saudara kita oke ke tiga latihan ketiga berdiri sejajar bahu seperti anak itu di bawah perhatikan yang pakaian biru oke kemudian taruh terunjuk bapak ibu di depan oke berdiri ya berdiri ya berdiri kemudian setelah siap kakinya agak lebar yang geser hanya pinggangnya kakinya gak geser ya gitu putarkan ini semaksimal yang bapak bapak apa bapak ibu kuat ya sekuat bapak ibu sepinggang sekuat apapun oke kemudian pikirkan garis terakhir tangan ini ada di mana pikirkan batas kita oke sudah balikan kemudian pejamkan mata tarik nafas tiga sampai lima kali kemudian bayangkan kita di dalam imajinasi bisa melewati garis terakhir dari jari kita yang tadi kita kita pikir sudah maksimal gitu oke oke kalau sudah lakukan lagi kita putar ya sekali lagi posisi sama putar oh lihat saya saja jauh gitu jadi bisa lebih jauh dari batas apa artinya imajinasi kita luar biasa bapak ibu pikiran kita sering membatas tapi imajinasi kita jauh lebih luas ingat tadi muter pinggangnya ini lakukan biasanya dua orang yang pertama ngukur batas di mana kemudian muter gitu dari latihan ini kita ingin memberikan pemahaman hipnosi itu bisa membuat perubahan luar biasa pada hidup kita termasuk nanti dalam mengakses informasi dan terakhir terakhir bapak ibu latihan berdua gitu minta teman kita ada kertas umpetin di belakangnya gitu kemudian suri tebak di kertas yang mana tugas kita tugas si teman anda teman bapak ibu katakan dalam hati dia misalnya ke ari ke ari depan ari dalam hati ya jangan kencang kertasnya ada di tangan kanan saya kertasnya ada di tangan kanan katakan berulang-ulang tugas anda adalah kayak tadi batu bata tapi kali ini biarkan tangan ini bergerak kemana ke kiri atau ke kanan bila ke kanan teman kertasnya ada di kanan ini adalah latihan mengirimkan informasi dan kita nanti membiasakan data ini namanya intuisi ya gitu data yang masuk ke dalam pikiran kita kita serap kemudian kita lontarkan keluar menjadi sebuah informasi bagi kita nanti di teknik hypnotic reading akan ada kelatihan itu jadi data yang masuk ke dalam internal kita biarkan keluar dengan begitu saja sebagaimana nanti kita mendebak kertas gitu keluar begitu saja agar kita terbiasa mengakses informasi di bawah sadar dan pikiran sadar kita terbiasa menerima informasi tersebut baik ini materi awalan kita so pelajari latihan ingat tugas kita latihan kita akan jadi trainer jadi kita harus sangat skillful disini dan tanyakan bila ada yang tidak paham tentang apa materi kita yang barusan kita lakukan oke itu saja materi pertama so terima kasih pelajari dan berlatih dan berlatih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih